bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman bertemu kembali nah pada video kali ini ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman teman yang kemarin itu bertanya di inbox facebook saya itu tentang bang gimana atau apa kelebihan merpati cito ya atau merpati jambul nah itu kan kemarin saya itu sempet buat video semacam unboxing merpati cito atau jambul ya itu ternyata ada teman teman itu yang tanya beberapa yang tanya ya itu di inbox facebook saya itu menanyai kelebihan merpati cito itu seperti apa atau apa kelebihan merpati cito nah pada video kali ini ini saya mau menjawabnya sekaligus saya berikan tambahan tentang kekurangannya juga ya jadi kekurangan serta kelebihan merpati cito atau merpati jambul nah oke ini saya tunjukkan dulu merpatinya ini merpati cito atau jambul ya sebentar ini merpati cito atau jambul itu seperti ini bagi teman teman yang belum tahu atau yang baru main merpati mungkin belum tahu ya jadi ini seperti ini teman teman ini merpati cito ya atau merpati jambul itu seperti ini ini ciri cirinya itu ada kucirnya ya atau ini jambulnya di bagian belakang kepala nih seperti ini kelihatan ya ini ini ada jambulnya ya ini ada jambul yang jengat ya seperti ini nah ini apa kelebihan merpati jambul ini oke jadi ini kelebihan yang pertama atau keunggulan yang pertama itu merpati cito seperti ini atau jambul ya itu terserah mau nyebutnya cito atau jambul terserah di daerah teman teman nyebutnya apa itu keunggulan yang pertama itu terbangnya itu kenderung sangat tinggi ya atau di atas rata-rata merpati pada umumnya yang belum terlatih ya jadi kalau sama-sama dilepas itu yang merpati belum terlatih sama yang merpati cito yang juga sama-sama belum terlatih itu masih tinggian merpati yang cito seperti ini ini jarang sekali merpati cito seperti ini itu terbangnya itu rendah itu jarang banget ya jadi merpati cito itu ciri khasnya atau keunggulannya itu terbangnya cenderung sangat tinggi malah sampai kalau kita melatih dengan benar itu sampai terbangnya itu sampai nitik kecil banget sampai hampir gak kelihatan ya jadi merpati cito itu terbangnya itu keunggulannya yang pertama itu terbangnya tinggi atau tinggi nitik ya oke kita lanjut yang kedua yaitu kelebihan yang kedua kelebihan yang kedua merpati cito seperti ini itu memiliki otak yang sangat cerdas ini saya katakan seperti ini karena saya dulu itu pernah punya beberapa yang merpati cito ada sekitar berapa empat itu empat itu indukan dan piyikan itu cito sama cito tapi keluarnya cuma satu cito itu semuanya itu cerdas cerdas itu saya lepas itu pertama kali saya lepas dari jarak kurang lebih 3 kilo itu baru pertama kali lepas masih piyikan saya latih itu langsung hafal rumah langsung saya belum pulang merpati saya lepas saya sampai di rumah itu merpatnya ada di sudah ada di rumah jadi merpatnya itu kenceng terbangnya itu kenceng tinggi dan cerdas jadi mudah banget dilatih untuk merpati perumahan dan untuk merpati pemerangan juga sangat bagus merpati seperti ini merpati cito yang pertama tadi tinggi yang kedua merpati ini cerdas lalu yang ketiga dari postur tubuh dari postur tubuh merpati seperti ini atau merpati cito itu kendrung merpati itu badannya ini gak semua tapi rata-rata itu agak besar atau malah besar dan badannya itu tegap kalau kita lepas kita umbar itu kita lihat badannya itu tegap seperti berdiri seperti gimana ya kalau merpati pada umumnya ada yang tegap badannya badannya datar kalau merpati cito seperti ini itu rata-rata atau hampir 90% badannya tegap atau kalau berdiri itu seperti berdiri dan dadanya itu besar atau bidang jadi terlihat sangat berwibah sangat berwibah sangat gagah merpati cito seperti ini kelebihan merpati cito itu seperti itu lalu untuk kelebihan yang ke berapa tadi ketiga lalu ini kelebihan yang keempat kelebihan yang keempat merpati cito seperti ini ini merpatinya tidak gampang dibegal tidak gampang di diklepek orang itu tidak gampang atau susah untuk dibegal jadi karena merpati seperti ini itu tadi ya karena cerdas terbangnya tinggi itu jadi susah untuk diklepek orang untuk dibegal orang itu susah jadi itu ya 4 keunggulan merpati cito sebenarnya masih banyak juga keunggulannya tapi yang terpenting terpenting itu cuma itu saja nanti kalau ada pertanyaan atau suruh bahas lagi saya bahas yang sisa-sisanya kelebihan merpati cito sampai itu terset jadi ini cuma saya tebutkan poin-poin penting saja kelebihan merpati cito itu kan poin-poin pentingnya seperti itu lalu untuk kelemahannya seperti apa untuk kelemahannya itu merpati jenis seperti ini itu karena nomor satu karena memiliki otak yang sangat cerdas itu kita kalau untuk pemakannya itu waktu yang agak lama paling tidak 1 minggu sampai 10 hari kalau merpati biasa itu kadang-kadang kita purung 3 hari 4 hari itu sudah mau pemah kalau merpati cito seperti ini kita harus hati-hati karena merpati seperti ini gampang banget pulang ke rumah yang asalnya atau kita beli di pasar atau di peternak itu gampang pulang ke peternak tersebut kalau tidak dikurung agak lama jadi untuk perawatannya itu kita harus ngurungnya ini agak lama jadi sekitar 1 minggu sampai 10 hari baru kita coba lepas kalau sudah sekiranya itu kita yakin bahwa merpati ini sudah kalau kandang itu bisa lepas karena merpati seperti ini otaknya terdah itu juga menjadi kelemahannya karena gampang pulang ke tempat yang asalnya seperti itu kekurangan yang kedua kekurangan yang kedua merpati seperti ini terbangnya kan tinggi tapi untuk manuver turunnya atau nukirnya itu kurang bagus untuk merpati jenis sido seperti ini itu untuk manuver turunnya itu kurang bagus atau lambat kadang di atas seperti ini turunnya itu lambat kadang malah ada yang puter-puter ada yang seperti kertas jadi kalau untuk main kolong itu kurang bagus merpati sido ini banyak bagus tapi rata-rata yang saya temui merpati seperti ini memang tinggi dan kenteng tapi untuk penyelesaian manuver yang nukir seperti itu itu kurang bagus padahal malah sudah masuk kolong seperti itu buang tidak sampai ke meja itu sudah buang merpati jenis sido seperti ini yang sering saya temui atau kalau tidak seperti itu turunnya itu lambat jadi sudah di atas penceng sudah ninggal lawan turunnya itu lambat malah disalib yang di belakang jadi merpati ini kalau menurut saya itu kurang sosok untuk merpati kolongan bagusnya merpati yang seperti ini itu buat rumahan atau pemperangan gaburan seperti itu bagus teman-teman jadi kekurangan yang kedua nah jadi seperti itu kelebihan dan kekurangannya tadi kelebihannya itu ada poin penting itu empat yang saya sebutkan sebenarnya masih banyak lagi yang keunggulan merpati jenis sido tapi saya sebutkan yang poin pentingnya saja empat lalu untuk kelemahnya itu saya tebutkan dua itu yang penting yang jarang terjadi kelemahnya itu sebenarnya juga ada beberapa lagi tapi itu jarang terjadi dan gimana ya pokoknya jarang-jarang terjadi enggak saya sebutkan nanti malah teman-teman takut untuk beli merpati jido karena kelemahannya itu yang paling fatal itu kan buat tadi jadi merpati ini kalau untuk turun itu berat bagus serta kalau kita perawatan yang kita harus kurungnya itu agak lama agar enggak pulang ke tempat yang punya ke tempat yang asalnya untuk kelemahan yang lainnya itu ada beberapa tapi enggak saya sebutkan karena itu jarang-jarang terjadi dan nanti takutnya teman-teman malah takut untuk beli merpati jido karena jarang terjadi juga nanti kalau mau beli merpati jido malah jadi takut karena itu juga jarang terjadi oke jadi seperti itu dulu teman-teman videonya jika teman-teman suka dan bermanfaat jangan lupa di like di subscribe jika ada klik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih